Hai hai hai, gimana kabar kalian semua guys? Admin harap tetap dalam kondisi kesehatan yang baik dan jangan lupa beristirahat sejenak sambil menikmati video menarik dari kami ya! Mendengar lirik lagu bis sekolah barusan, tentulah kita akan dibawa bernostalgia ke era tahun 90-an Dimana ada sebuah grup bernama Trio Quek Quek yang pernah populer di era tahun itu Trio Quek Quek merupakan grup penyanyi cilik yang beranggotakan Leoni Fitriah Hartanti, Dea Ananda, dan Alfandi Dalam trio ini hanya Alfandi penyanyi cilik prianya Soal prestasi, tentu Trio Quek Quek tidak bisa diragukan lagi Serangkaian album dan single mereka sempat merajai cat seantero negeri ini Namun sayangnya, grup yang didirikan pada tahun 1993 ini telah resmi dibubarkan pada tahun 2001 Dikarenakan ketiga personelnya mulai beranjak dewasa Setelah resmi dibubarkan, ketiga personel Trio Quek Quek pun mulai mengambil jalan masing-masing Sebut saja Dea Ananda yang memilih menikah dan menjadi seorang ibu rumah tangga sejak 2009 Sementara itu, Leoni Fitriah bernasib kurang baik karena selalu diisukan menjadi seorang lesbi Pun begitu dengan Alfandi Sampai saat ini belum menikah dan dituduh menjadi seorang guy karena penampilannya yang berubah drastis Nah, penasaran kan? Namun sebelum kita ke videonya, untuk kalian yang belum subscribe, yuk klik tombol merahnya ya dan nyalakan notifikasinya 1. Masa kecil Memulai debut mereka sejak usia 5 tahun Tentu, masa kecil ketiga personel ini tidak berbeda dengan anak seusia mereka pada waktu itu Bahkan dalam setiap video klip dan aksi panggung ketiga penyanyi cilik ini terlihat normal dan penuh kebahagiaan Pasalnya, di usia yang masih kecil, baik Alfandi, Dea Ananda maupun Leoni sudah berada pada puncak popularitas Yang umumnya, hal itu sangat sulit diraih untuk panggung entertainment 2. Grup dibubarkan Tahun 2001, grup yang membesarkan nama mereka sebagai penyanyi cilik terbaik itu resmi dibubarkan oleh Papa T-Bob Pasca 8 tahun mengarungi perjalanan di industri musik tanah air Dengan segudang prestasi dan lagu-lagu mereka yang hits Mau tidak mau, trio kuek-kuek resmi dibubarkan dengan alasan para personilnya sudah mulai beranjak dewasa Ya, pada saat dibubarkan, umur Leoni Fitria adalah 14 tahun Dea Ananda berusia 15 tahun Sedangkan Alfandi berusia 16 tahun 3. Pasca dibubarkan Setelah resmi dibubarkan, ketiga personil penyanyi cilik itu mulai mengambil jalan masing-masing Leoni masih sempat mengisi beberapa kali acara manggung musik bersama Dea Ananda Sedangkan Alfandi mulai disibukan dengan aktivitas sekolahnya Namun, seiring berjalannya waktu, ketiga nama ini mulai dilupakan sekarang Lama tak pernah muncul lagi Pada tahun 2009, Dea Ananda memilih menikah dengan Andi Ariel Yang merupakan gitaris band Niji Sedangkan Leoni Fitria sempat beberapa kali menjalin hubungan asmara sesama artis Namun, tak pernah berakhir di pelaminan Hubungan asmara yang paling diingat adalah ketika Leoni berpacaran dengan Eros Yang merupakan mantan gitaris Silla on Seven Sedangkan Alfandi diketahui memilih fokus pada sekolahnya Dan diketahui saat ini, Alfandi telah menjadi seorang dokter spesialis di Amerika Serikat 4. Tetap bersilaturahmi Meski telah 10 tahun berpisah pas Catrio kwek-kwek dibubarkan Masing-masing mantan personel itu terlihat masih sering berkomunikasi satu sama lain Hal itu bisa dilihat dari beberapa unggahan mereka di akun media sosial Instagramnya Ketiga sahabat tersebut terlihat masih sering melakukan video call bersama Sebari menyanyi melalui virtual Tak sedikit yang bernostalgia ke zaman dulu Dan merindukan ketiga orang ini untuk melakukan aksi panggung Leoni bersama Duh, jadi rindukan dengan lagu-lagu mereka seperti Sayonara, Naik Delman, Ondel-ondel, dan Injit-injit semut 5. Guy dan Lesbi Ketika dia Ananda memilih menikah dan menjadi seorang ibu Berbeda dengan kedua personel lainnya yaitu Leoni dan Alfandi Ya, kedua orang itu sampai saat ini masih sering menjadi sasaran bulian netizen Lantaran keduanya dituduh sebagai seorang penyuka sesama jenis Bermula dari pernyataan Leoni Fitria yang menyebut dirinya tidak akan menikah untuk selamanya Mengikuti jejak sang adik dan ingin terus bersama orang tuanya Namun sayangnya hal itu tidak membuat netizen bersimpatik kepada Leoni Tuduhan dirinya sebagai seorang lesbi sangat mengganggu wanita yang kini berusia 33 tahun itu Hal itu pun dia tuliskan di beberapa caption unggahan fotonya Bahwa tidak selamanya orang memilih tidak menikah mengalami kelainan gender Dan dia tidak sepakat dengan tudingan bahwa penampilan rambut pendek berwarna diartikan sebagai sebuah penyimpangan seks Benar saja, penampilan Leoni dulu dan saat ini memang terlihat sangat kontras Leoni yang dulunya sangat feminim, sekarang ini terlihat seperti laki-laki Hal serupa juga dirasakan oleh Alfandi yang dituduh sebagai guy Alfandi dituding sebagai penyuka sesama laki-laki karena di usianya yang kini berumur 34 tahun Dan gaya penampilan berponi layaknya sang wadita Alfandi dituding sebagai guy Apalagi beberapa tahun silam Alfandi menuliskan dukungannya untuk kelegalitas kaum LGBT Kira-kira bagaimana kalian menilai hal ini guys? Oke guys, mungkin itu dulu yang bisa kami rangkum terkait transformasi trio kwek-kwek Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video Bye-bye 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 Bye-bye